Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara memperbesar ukuran gambar di photoshop gitu Misalnya untuk contohnya disini saya sedang membuat tekstur ya gitu Nah kalau membuat tekstur dan disini tekstnya juga agak kecil-kecil ya Kalau mungkin kalian memasukkan teks misalnya Kayak misalnya ini adalah kanji karakter Walaupun ya sebenarnya ini huruf Cina juga sih ya Bukan huruf Jepang asli gitu Jadi ya ini bisa dibilang kanji juga sih ya Nah jadi karena ini hurufnya bisa dibilang kecil gitu ya Dengan fotonya yang sebelumnya kecil juga gitu Dan pikselnya kurang Otomatis kalau kalian masukin tekst itu yang misalnya yang lengkung gitu Misalnya contohnya kayak yang ini yang lengkung Itu jadi pixelated gitu Jadi aneh bentuknya Jadi bukan aneh sih ya sebenarnya Jadi kelihatan kotak-kotaknya gitu Pixelated banget gitu kelihatan Itu karena untuk si pikselnya kurang gitu Jadi misalnya pikselnya kurang tapi detailnya harus banyak gitu Jadi ya nanti hasilnya bakal kotak-kotak Nah untuk memperbesar gambarnya Kalian bisa klik yang image gitu Tergantung juga sih dari Photoshop yang kalian pakai Tapi ya tinggal kalian cari aja sih yang namanya image Terus image size Untuk shortcutnya adalah ILT CTRL ditambah I Atau mungkin Alternative Control ditambah I ILT alternatif bukan sih Gak tau juga sih Mungkin alter gak tau juga Disini kita akan klik aja untuk yang image size Dan disini untuk dimensions gitu ya Disini untuk dimensionnya Kalian bisa melihat disini adalah 2048 pixel dikali 1024 pixel Nah tapi disini juga bukan cuma untuk memperbesar doang Kalian juga bisa memperkecil ukurannya gitu Misalnya disini untuk image size-nya adalah 6 MB gitu Atau mungkin 6 MB-an Nah mungkin kalau kalian misalnya pengen nge-upload foto ke web gitu Biasanya kalau nge-upload pas foto Misalnya kalian daftar SMA Atau mungkin SMP atau mungkin dapat kuliah Mungkin gak tau juga Itu biasanya image size-nya itu dibatas Biasanya 2 MB gitu Jadi kalian bisa kecilin ukurannya mungkin Kalian jadi 50% gitu Tinggal kalian ketikin aja Untuk angkanya gitu Kalian bisa kecilin Kalian bisa gedein Untuk 2 kali adalah 200% gitu ya Sama aja sih kayak 200 per 100 gitu Atau mungkin 2 per 1 ya Hasilnya 2 kali gitu Atau 2 gitu Nah jadi Kalau kalian mau gedein Nanti ukurannya juga image size-nya Bakal jadi lebih gede gitu Untuk dimensinya Dan untuk image size-nya Literally image size-nya Bakal jadi gede untuk size dari foto tersebut gitu Dan sebenernya saya tidak mau terlalu gede Karena memang untuk tekstur sendiri Di sini untuk 2048 udah bagus Nah setelah itu tinggal kalian pilih aja Untuk yang resample-nya Pastiin kalian checklist gitu Dan tinggal kalian pilih aja Untuk yang preserve details 1.0 Kalian juga bisa pilih yang preserve details gitu Tapi tergantung juga sih Sama kebutuhan kalian Dan yang cocok untuk kalian yang mana gitu Misalnya B-cubic server Mungkin dalam kurung reduction Walaupun saya juga gak tau juga sih Bedanya apa Tapi kalian bisa coba aja Yang mana yang cocok untuk foto yang mau kalian pake Atau mungkin poster Atau mungkin banner Ya kalian cobain aja gitu Tinggal kalian coba aja Dan kalian sebelum itu juga bisa preview dulu gitu Yang mana yang cocok dengan poster Atau mungkin foto kalian Atau dokumen kalian lah ya Untuk saya sih Untuk yang preserve details 1.0 Ini udah bagus banget gitu Untuk dibaca di emulator citra-nya gitu Jadi ini saya sedang bikin tekstur juga Untuk emulator citra gitu Nah setelah itu tinggal kalian klik OK aja Cuman karena di sini Saya takutnya nanti Untuk dimension-nya jadi kegedean Dan gak kebaca di citra-nya Karena di sini juga Untuk size-nya udah di double juga gitu Untuk pixel-nya Jadi saya akan cancel aja Kalau kalian mau terapin Untuk yang kalian ubah Atau kalian pengen ganti Tinggal kalian klik OK aja gitu Dan ini cukup segitu doang Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Bye-bye